Puluhan ribu anak balita di Kabupaten Purwakarta telah diimunisasi polio tahap kedua. Imunisasi diberikan untuk mencegah para balita terjangkit penyakit yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Para balita tersebut berhasil diimunisasi melalui Program Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio Provinsi Jawa Barat tahap kedua. Balita yang menjadi target imunisasi berusia 0 hingga 59 bulan. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta menyebutkan jumlah balita yang berhasil diimunisasi polio mencapai 77.406 balita atau sekitar 99,1 persen dari total target sasaran sebanyak 78.077 balita. Angka capaian Pemkap Purwakarta tersebut jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan secara nasional yakni 74.119 balita atau 95 persen dari total target sasaran. Keberhasilan capaian imunisasi itu diraih setelah Pemkap Purwakarta menggelar PIN Polio Provinsi Jawa Barat tahap kedua yang digelar pada 15 Mei hingga 22 Juni 2023. Kegiatan imunisasi tersebut digelar secara serentak di Jawa Barat untuk memastikan tidak ada lagi anak-anak balita yang terjangkit polio. Dari 17 kecamatan di seluruh Purwakarta yang menggelar imunisasi serentak, tercatat 5 kecamatan berhasil mencapai angka lebih dari 100 persen dari target yang ditetapkan. Kelima kecamatan itu, masing-masing kecamatan Kiara Pedes mencapai 109. 8 persen Kecamatan Campaka 105 persen Kecamatan Bojong 103 9 persen Kecamatan Jatiluhur 101 2 persen dan Kecamatan Mulia Mekar 100 8 persen Sementara capaian 12 kecamatan lainnya bervariasi dari angka 93,7 persen hingga angka 99,9 persen. Secara umum, semua kecamatan berhasil melaksanakan imunisasi dengan baik. Karena sebagian besar balita di Purwakarta berhasil diimunisasi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Deni Darmawan mengatakan, keberhasilan Purwakarta melampaui target nasional tidak terlepas dari persiapan matang. Dinas Kesehatan dan jajarannya di tingkat kecamatan dan desa diminta menjangkau sebanyak mungkin balita untuk mendapatkan imunisasi. Untuk menyelenggarkan imunisasi serentak tersebut, sebanyak 1.165 pos kesehatan didirikan di 17 kecamatan di seluruh Purwakarta. Pemkap Purwakarta juga menerjunkan 780 personil tenaga medis untuk melayani imunisasi serentak tersebut. Dukungan personil dalam jumlah besar juga berasal dari aparat kecamatan, aparat desa dan instansi lain seperti TNI Polri. Menurut Dini, keberhasilan imunisasi serentak juga berkat kesiapan semua dokter dan tenaga medis, rumah sakit, pos pelayanan kesehatan terpadu, dan puskesmas di semua kecamatan di Purwakarta yang mempersiapkan pelaksanaan imunisasi dengan matang. Terima kasih. Terima kasih.